Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah min syururi ampusina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Fabi ni'matillahi subhanahu wa ta'ala fi hadhi al-munasaba al-qayyima istatakna al-ijtima' al-muwajaha al-liqa' ma'kum ma'al-hadirin ma'al-musyarikin li an-nastamirra darsana bi kitab al-Arabiyah bin Namadid. Ba'da syukri ala mi'amillahi subhanahu wa ta'ala nusalli wa nusallim ala sayyidina rasulillah wa wa alladhi arsalahu allahu hadiyan wa sirajan muniran. Fi darsina al-madi ayal-mustami'un ayal-mushayidun ayal-musharikuna hayyakumullah jami'an wa as'adallahu awqatakum fi darsina al-madi Nahnu kumna bi al-tadribat al-tadribat li darsil hali al-ladhi nadrusuhu annana daqalna ila darsirrabi' min kitab al-Arabiyah bin Namadid. Mawdu' ad-dars huwa hadhal waladu jamilun. Ma huwa al-mawdu' adhal waladu jamilun. Qara'na al-amfilah wa qara'na aydran al-tadribat min rakam wahid ila rakam asyara. Wa hadhi al-jumal, hadhi al-amfilah alati sanaqra'uha, kulluha tata'allaku bi al-jumlah al-ismiyah. Al-mubtada wal-khabar bi anmatihah al-mukhtalifah fi l-logat al-Arabiyah. Fa habadalawu nastamiru darsana fi hadhi al-munasabah wa nadkulu al-an ila rakam al-hadi asyara. Fa ibtidaan li dars adukum ayuhasada wa sayidat, ayuhal mustami'un, ayuhal musyahidun, Al-musharikun lihada al-dars adukum hayya naftati darsana fi hadhi al-munasabah bil-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafyan warzukna fahman wasi'an berahmatika ya arhaman rahimin. Fa ta'alawu nastamiru ila al-kira'ah al-tadribiyah. Nastamiru ila al-kira'ah al-tadribiyah. Man sayabda' bi-hada al-raqm. Tafaddal. 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 Ahazihi juzajatu mu'mtari'atun. Ahazihi juzajatu mu'mtari'atun. Lahazihi juzajatu mu'mtari'atun. Lahazihi juzajatu mu'mtari'atun. Muntari'atun. Lahazihi. Lahazihi. Hak. Hoki batu. Parihatun. Parihatun. Ahazihi. Ahazihi. Ahazihi juzajatu mu'mtari'atun. Lahazihi 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 juzajatu mu'mtari'atun. Ahazihi juzajatu mu'mtari'atun. Lahazihi 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 juzajatu mu'mtari'atun. Muhafaza tu mam tu mam Umum tari'atun Baqyat Atau intahat Aina Assyid Akhif Kharaja Ayuhasad Ayuhasayidat Ayuhasayidat Muskilah Muskilah Fisaut Sayyid Akhif Ayuhasayidat Hal Indakum Soal Binnisbah Li Ma'ani Al-mufradat Al-mujuda Al-indakum Soal La Afi Al-ma'na Wa'li'kun Wa'li'kun Na'am Baik Kharmarah Assyidah Sri Lestari Hal Indaki Soal Na'am Ma'hu'a Assyidah Maknanya M'u'a Ma'hu'a Assyidah Ma'fi'i'a 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 Tayyib Tayyib Al-an man sayakro maratan ukhro fi kiraati asayid akhif labuda hal tafaddal asayid akhif tafaddal iftah iftah mikrofon nah binisbah lil ma'na hal fahimta ma'ani al-mufrodat ma'na al-mufrodat al-mujudahuna ya sayid akhif al-an nulahis al-kira'ah al-kira'ah kita perhatikan sekarang ibu-ibu bapak sekalian tadi dari segi itu ya sudah bisa kita simak bersama bagaimana pak akhif membaca contoh yang ada pada latihan ke sebelas ini ya kalau nanti kita amati ya mungkin ibu-ibu bapak ibu-ibu sekalian ada yang berbeda dengan cara beliau membaca nanti kita diskusikan ya kita diskusikan dipersilakan sayid akhif tafaddal ahazihijujajatuh mumtaratun mumtaratun ahazih ahazihil hafib hoke batu mumtaratun baik ya mohon maaf ya mohon maaf ya mohon maaf ya ini mohon maaf ya diingatkan jadi membacanya ya membacanya bagaimana membacanya dari awal sampai akhir ini kenapa karena ini membentuk satu kesatuan ya jadi bukan dari sini terus ke sini terus ke sini terus ke sini bukan tapi dari awal sampai akhir bisa dipahami lebih jelas lagi dari yang diduga bapak ahazihijujajatuh mumtaratun mumtaratun la ahazihijujajatun parihatun iya baik ibu-ibu sekalian ada yang berbeda ilmunya dengan yang Pak Akhif tadi perdengarkan ada ya ada bu yayah dari nyonya apa yang berbeda dengan Pak Akhif mumtaratun sama zujajatun farihotun farihotun oke boleh lebih diperjelas lagi yang berbeda apa bu yayah tadi bapak membacanya begini kalau menurut ibu bacanya bagaimana gitu tadi bacaannya mumtaratun tadi bacaannya mumtaratun tapi jadi mumtaratun iya bagus kalau menurut bu endri Muhammad ya kita diskusi ya kalau menurut bu endri mana yang sesuai dengan yang kita pernah pelajari cara Pak Akhif atau cara Bu Yaya cara Bu Yaya iya oke kalau menurut Bu Mariam yang sesuai dengan ilmu yang sudah pernah kita pelajari cara Pak Akhif atau cara Bu Yaya Bu Yaya Oke baik ini 3 versus 1 ya jadi Pak Akhif kurang banyak dukungannya jadi bukan mumtaratun 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 ya baik ya begitu terus ya nanti bacanya ya Pak Haji ya nanti begitu terus ya nanti kita akan menemukan kata ini bukan sekali dua kali ini akan terus kita menemukan kata ini nanti kalau menemukan ada tulisan seperti itu mudah-mudahan teringat cara membacanya adalah mumtaratun bukan mumtaratun sama fariyotun tadi Pak Akhif bilang fariyotun ya tadi Pak Akhif mengatakan fariyotun ini yang cocok adalah fariyotun riyotun jelas Pak Akhif jelas ya oke baik silahkan dipraktikan tadi masukkan dari teman-teman yang lain Ahazihi Jujajatuh mumtarihatun mumtarihottun lah Hazihi jujajatuh farihattun fariyotun fariyotun ya ya fariyotun Azizi Jujajatuh mumtarihatun mumtarihatun lah mumtarihattun gitu mumtarihattun Ahazihi Jujah jatuh Mumtari atun La Hazihi La 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 Tidak ada A-nya Jadi La panjang La panjang La Hazihi Jujah jatuh Hazihiz Hazihiz La Hazihi Hazihiz Jujah jatuh Pari khutun Oke berikutnya Lagi Ahazihi Ahazihil Hafih Hakibatu Mumtari atun Mumtari atun La Hazihi Azihil Jujah Jatuh Pari khutun Hakibat Pari khutun Kita ingatkan lagi ya Prosedurnya ya Aturannya ya Yang ada di kanan ini Akan dipindahkan ke sini Ya Gitu ya Baik Coba 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 diulang Pak Fib Lahazihil Hakibat Mumtari atun Lah Hazihi Hakibat Pari khutun Ini Mohon Ditingkatkan sedikit ya Konsentrasinya Yang perlu dilatihkan juga di sini Cara melafalkan Kata yang diawali dengan al Ulang ya Ahazihil Hakibat Mumtari atun Coba diulang Ahazihil Alhazihil Hakibat Mumtari atun Ada yang Ada itu ya Terasa ada keraguan ya Tapi mungkin kan ada sinyal ya Mungkin ya Ahazihil Hakibat Mumtari atun Lah Hazihil Hazihil Hakibat Pari khutun Ada Oke terus Alhazihil Alhazihil Hujirotun Hujirotu Mumtari atun Alhazihil Ibu-ibu, yang lain ada yang berbeda Cara baca dengan cara yang diingat Ada, Bu Guru Ada, Hujirotun Yang mana, Bu Yaya? Hazihil Hujirotun Kalau Pak Hafib bacanya bagaimana? Hujirotun Hujirotun Pak Hafib bacanya bagaimana tadi? Hujirotun Ini mungkin ingat film Jepang ya Jadinya Hujirotun Oke, silahkan Saya juga diingatkan Pernah dibawain oleh-oleh Itu jaket tebal itu Dari gunung apa? Dari gunung Hujirotun Hazihil Hujirotun Muftari Atun La Hazihil Hujirotun Farifatun Hazihil Kurfatu Muftari Atun La Hazihil Kurfatu Parifatun Parifatun Go 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 Akhazihil Khurifatu Muftari Atun Al-Gur-Fatu Al-Gur-Fatu Akhazihil Khur-Fatu Al-Gur-Fatu 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 Akhazihil Khur-Fatu Muftari Atun Tuh Nah Hazihil Purfatuh Farigotun 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 Satu lagi Hazihil Maf 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 Putun Sabah 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 Hazihil Mafuzatu Muhtari Muhtari Atun Nah Hazihil Mah Muht Mah Mah Sabah Sabah Sabar Nah Sekarang ya Yang tadi udah gak sabaran Untuk Tawasawbil Hak Dan Tawasawbil Sober Apa Yang berbeda Dari cara Pak Fif Yang diingat oleh Pak Fif Ini kan soal ingatan aja Sebenarnya Bukan berarti Pak Fif Tidak mau patuh Pada ajaran guru Ini masoal daya ingat aja Mahfazotun Mahfazotun Al-Mahfazotun 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 Pulang lagi Ini sepertinya berubah ya Cara bacanya Tadi sudah kita diskusikan ya Ini ke akhir-akhir ini Sepertinya berubah nih Cara membacanya ini Dihulang lagi Dihulang lagi Berubah Iya Ini Dinamis ya Dinamis ya Jadi Perubahan itu Bisa terjadi kapan saja Kemarin Ada parti yang dukung Anis Eh Nggak jadi dukung Eh Sekarang ini dukung Amal yang lain Sekarang balik lagi Apa Pak Fif Pak Haji Ini bacanya Ya Ahazihi Muhfazotun Muhfazotun Ah iya Lupa ya Mah Al-Mahfazotun Ahazhil Mahfazotun Mah Muhtariyatun Oke Ikutin ya Mum 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 Nah Begitu Kan Udah kembali Ingatnya kan Di sengol dikit Udah ingat tuh Silahkan Pak Haji Mahfazotun Mahfazotun Muhafazotun Oke Oke Terima kasih Kenapa balik lagi Grogi 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 ada nyonya Di sini Bu Ya Ya Ngingetin Tuh Ketawain Si Mahfazotun 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 Ahadihil mahfazatu mumtali'atun. Ahadihil mahfazatu mumtali'atun. Ahadihil mahfazatu mumtali'atun. Ahadihil mahfazatu mumtali'atun. Ahadihil mahfazatu'atun. Ahadihil mahfazatu'atun. Ahadihil mahfazatu'atun. Ahadihil mahfazatu'atun. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Haji untuk semangat luar biasa berlatih terus ya. Ini pasti ya ada yang teringat, ada yang dikuatkan ya. Baik, kita lanjut dengan nomor 12. Siapa yang akan melanjutkan? Anak Pak Guru. Anak Pak Guru. Silahkan Bu Yayah. Bismillahirrahmanirrahim. Matilka. Matilka hadihi zujajatun. Hal tilka zujajatun. Farirotun. Farirotun. Matilka hadihi zujajatun. Hal tilka zuja jatuh mumtali atun. Matilka hadihi zuja jatuh. Hal tilka zuja jatuh rohisotun. Matilka hadihi zuja jatuh. Hal tilka zuja jatuh gholiatun. Gholiatun. Matilka hadihi zuja jatuh. Hal tilka zuja jatuh rohisotun. Ya, baik. Terima kasih. Itu nanti kita dalami lagi ya pada tahap pemantapan. Setelah tadi berlatih untuk melafalkan berikutnya, coba dicek apakah dari segi makna aman. Kalau lihat dari ketiadaan syakal di dalam kalimat ini mengisyaratkan bahwa kata-kata ini pernah kita baca. Berarti kata-kata ini pernah kita pahami. Lakin yungkinuna annan syasyai'an. Laisa minal mustahil annan syasyai'an. Hal kunaka soal bin nisbah lil makna? Maaf. Wadih al-makna? Wadih. Oke, kalau begitu berarti kan konsentrasinya menjadi tidak terpecah-pecah ya antara mikirin makna dengan memikirkan cara membacanya. Dan kita ini sudah melakukan ya, sudah mempraktikan tradisi bagus dalam belajar bahasa. Apa itu yang kita masuk dengan tradisi bagus? Kita mengutamakan pemahaman makna dulu, baru kita melangkah pada pemantapan cara membaca. Makna, 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 makna. Arti, 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 maksud, maksud, maksud. Kalau maknanya, artinya, maksudnya sudah menjadi bagian dari pemahaman kita, kita akan terasa ringan untuk fokus lebih lanjut pada aspek cara membacanya. Diulangi, Bu, ya, sebagai bacaan pemantapan. Matilka hadihi zuja jatun. Hadihi zuja jatun. Matilka hadihi zuja jatun. hazih zuja jatun. Haltilka zuja jatua rahi so dun. Matilka hazihi zuja jatun. Halunterka zuja jatua waliyatun. Matilka goliatun. Waliyatun. Matilka hadihi zuja jatun. Halunterka zuja jatua narifatun. Iya, oke Bagus ya Ada yang berbeda dengan ibu-ibu yang lain, Bapak? Sama Oke, sama ya Aman Kita lanjut berikutnya Kita lanjut berikutnya dengan Latihan Sudah habis ya Sekarang, ibu-ibu Kita ke kawain Kita simpulkan bersama Kita simpulkan bersama Berdasarkan contoh-contoh Yang sudah kita temukan Baik pada bagian Teks pokok Maupun Berdasarkan Maupun Berdasarkan Tadribat yang kita berikan tadi Yang pertama Kita baca Kita baca apa? Kita baca Sama-sama Judul pelajarannya Apa? Hadal waladu Jamilun Hadal waladu Hadal waladu Jamilun Hadal waladu Jamilun Baik, ibu sekalian Seperti yang sudah Kita sudah Ungkapkan Berkali-kali Kita ungkapkan Berkali-kali Bahwa 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 apa Pelajaran kita Di buku satu ini Buku satu Dari daris pertama Sampai daris ke-13 nanti Semua Akan membahas Tentang Mub, Tadak, dan Khabar Semua akan Membahas tentang Mub, Tadak, dan Khabar Pada pelajaran kita Sebelumnya Pada pelajaran kita Sebelumnya Kita sudah Menemukan Bahwa Khabar itu Bisa berupa Apa? Sifat Sifat Ini masih Ini masih Pada pelajaran Sebelumnya juga Kita sudah Menemukan Bahwa Mub, Tadak itu Bisa berupa Kata Tujuh Bahasa Indonesia Kalau bahasa Arab Apa? Isyaroh Isyaroh Kita Kita sudah Pernah belajar itu Bahwa Mub, Tadaknya Adalah Isyaroh Kemudian Khabarnya Berupa Sifat Nah Sekarang Ini Yang sekarang Ini Ibu-ibu Apa sekalian Ini Mub, Tadaknya Selain Menggunakan Isyaroh Ditambahkan Juga Dengan Kata Yang Ditunjuk Selain Menggunakan Isyaroh Ditambah Juga Dengan Kata Yang Ditunjuk Apa Istilahnya Dalam Bahasa Arab Ini Yang akan Jadi Ilmu Baru Kita Musyar Istilahnya Musyar Ilaihi Musyar Ini Artinya Yang ditunjuk Tunjuknya Kemana Nunjuknya Kesitu Ilah Ilah Nunjuknya Kemana Ke dia Nunjuknya Kesini Nunjuknya Ke mana Ini Nunjuknya Ke Al-Walad Dia Yang ditunjuk Jadi Musyar Ilai Mari perhatikan Ibu Bapak Sekalian Ini Serupa Tapi Tidak Sama Dengan Pelajaran Yang pertama Coba Pelajaran Pertama Apa Judulnya Ibu Bapak Sekalian Judulnya 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 Nah Coba Ibu Bapak Sekalian Bandingkan Antara Dua Ungkapan Yang Serupa Tapi Tidak Sama Ini Kalau Pelajaran Pertama Itu Judulnya Adalah Adalah Waladun Apa Yang Terlihat Bedanya Antara Hadha Waladun Dengan Hadhal Waladu Ada Al-Nya Ada Al-Nya Ya Itu ya Yang terlihat Nah Berikutnya Untuk Penyebutan Istilahnya Kalau Hadha Waladun Hadha Disebut Sebagai Apa Di Dalam Pelajaran Kita Yang Pertama Mubtada Kemudian Waladun Disebut Apa Bagus Nah Kalau Dalam Ungkapan Hadhal Waladu Hadhanya Disebut Dengan Istilah Mubtada Bukan Isyara Lalu Al-Waladun Disebut Dengan Mana Yang Sudah Menjadi Kalimat Apakah Hadha Waladun Ataukah Hadhal Waladu Hadhal Waladu Kalau Hadhal Waladu Yang Dianggap Sebagai Sebuah Kalimat Berarti Prediksinya Keliru Hadhal Waladu Mengapa Karena Hadhal Waladu Ini Belum Menjadi Kalimat Mengapa Karena Pada Ungkapan Hadhal Waladu Baru Ada Mubtada Apa Yang Belum Ada Khobar Kalau Belum Ada Khobar Maka Dia Belum Menjadi Kalimat Dalam Bahasa Nah Coba Kita Tadi Sudah Bisa Membedakan Apa Beda Hadha Waladun Dengan Hadhal Waladu Dari Yang Terlihat Dan Dari Yang Tidak Terlihat Kalau Hadha Waladun Sudah Sempurna Kalau Hadha Waladu Belum Sempurna Kita lanjut Berikutnya Nah Sekarang Yang Ketiga Setelah Kita Tahu Beda Lahiriah Antara Hadha Waladun Dengan Hadhal Waladu Sudah Pula Kita Tahu Posisinya Yang Berbeda Antara Hadha Waladun Dengan Hadhal Waladu Nah Yang Ketiga Yang Akan Menjadi Perhatian Kita Mudah-mudahan Ingat Coba Kalau Hadha Waladun Dalam Bahasa Indonesia Maknanya Seperti Apa Ini Lahan Lelah Dari Dari Mana Lahnya Bu Yaya Apa Sudah Lelah Ini Anak Lelah Ini Lelah Ini Anak Lelah Ini Anak Lelah Ini Bu Yang Lain Bu Henry Bu Mariam Belum Ada Suara Ini Anak Lelah Ini Anak Lelah Lelah Ada Waladun Anak Lelah Lelah Anak Lelah Lelah Ini Gak Pakai Itu Ya Gak Pakai Itu Karena Masih Pakai Hadha Oh Anak Lelah Tolong Dihayati Karena Itu Ibu Ibu Pak Sekali Mohon Perilaku Para Pejabat Yang Suka Korupsi Bantuan Sosial Untuk Rakyat Jelata Jangan Ditiru Sudah Dikasih Alif Lam Kita Gak Baca Jangan Begitu Kenapa Akan Mengubah Berubah Itu Hadha Waladun Menjadi Hadha Waladun Berubah Berubah Dari Lahiriahnya Berubah Istilahnya Berubah Pula Maknanya Karena Itu Ibu Ibu Sekalian Jangan Jangan Dianggap Remeh Al Itu Kenapa Karena Al itu Angkatan Laut Nanti Bisa Kecebur Kalau Diremeh Apalagi Dalam Bahasa Indonesia Hati-hati Kalau Pukat Dan Al Pukat Bisa Bahaya Dan Bisa Nikmat Gara-gara Al Itu Cuman Kalau Bahasa Arab Dari Segi Arti Tidak Memang Berubah Waladun Ya Anak Laki-laki Al Waladu Juga Anak Laki-laki Tetapi Bedanya Adalah Tadi Waladun Itu Hadha Waladun Posisi Sebagai Sebagai Kobar Al Waladu Di Dalam Rangkaian Kalimat Dengan Pola Sebagai Musyari Jadi Statusnya Sama Mengapa Statusnya Sama Coba Kita Cek Kalau Hadha Waladun Coba Ditelah Dari Segi Mudhakar Dan Mu'anaz Dari Segi Ma'rifah Dan Nakiroh Coba Hadha Waladun Ditelah Dari Segi Ma'rifah Dan Nakiroh Ini Ma'rifah Waladun Nakiroh Waladun Nakiroh Hadha Hadha Waladun Ma'rifah Hadha Bagaimana Hadha Hadha Ma'rifah Nakiroh Dari Segi Ma'rifah Dan Nakiroh Karena Ada Hadha Jadi Ma'rifah Karena Ada Kata Tunjuk Jadi Ma'rifah Kita Ulang Hadha Ma'rifah Nakiroh Waladun Nakiroh Kalau Al-Waladun Ma'rifah Jadinya Karena Ini Sama Sama-sama Ma'rifah Maka Jabatannya Sama Sama-sama Sebagai Apa Sama-sama Nanti Cantolannya Kemubtadak Gitu ya Sama-sama Cantolannya Mubtadak Jadi Antara Kata Tunjuk Dalam Bahasa Arabnya Isyaroh Dan Kata Yang Ditunjuk Dengan Kata Yang Ditunjuk Itu Membentuk Satu Kesatuan Oke 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 Tidak Oke Ada Yang Mau Dikonfirmasi Oke Kalau Tidak Ada Nih Yang Belum Bersuara Tadi Yuk Diminta Sumbangan Suaranya Membaca Penjelasan Pola Kalimat Dalam Pelajaran Ini Terdiri Dari Muktada Dan Khabar Muktadanya Berupa Kata Penunjuk Yang Dikuti Oleh Kata Lain Dalam Kurung Yang Ditunjuk Dalam Bahasa Indonesia Diterjemahkan Anak Ini Cantik Bandingkanlah Dengan Pola Kalimat Dalam Pelajaran Yang Lalu Hada Waladun Jamilun Disini Kata Penunjuk Sebagai Muktada Tidak Diikuti Kata Lain Kata Waladun Adalah Khabar Dalam Bahasa Indonesia Diterjemahkan Anak Yang Cantik Anak Yang Cantik Ini Gitu Ini Anak Yang Cantik Iya Jadi Kalau Jamilun Disini Jamilun Disini Itu Sebagai Sifat Dia Karena Itu Yang Cantik Ada Yangnya Sementara Kalau Di Atas Kita Ini Anak Cantik Tidak Pakai Yang Tidak Pakai Yang Karena Posisinya Apa Karena Posisinya Cantik Disini Sebagai Predikat Bukan Sebagai Sifat Bagaimana Membedakan Yang Akan Membantu Kita Untuk Membedakannya Adalah Tadi Ada Atau Tidak Alif Lam Di Dalam Kalimat Tersebut Kegiatan Kita Dengan Tamrinat Kita Baca Semua Perintah Tamrinat Yang Pertama Baca Perintah Tamrinat Yang Pertama Yang Kedua Baca Perintah Tamrinat Yang Kedua Yang Ba Yang Ketiga Nanti Baca Yang Jim Yang Keempat Baca Yang Dal Baca Yang Dal Kemudian Berikutnya Yang Kelima Baca Instruksi Di Insya Insya Pertama Yang Kelima Kemudian Yang Kenam Insya Yang Kedua Inilah Nanti Yang Akan Jadi Modal Kita Untuk Offline Pada Hari Rabu Seperti Yang Kita Rencanakan Ini Itu Yang Tadi Yang Belum Kita Dengar Suaranya Itu Bu Endri Ya Jadi Kita Berikan Kesempatan Bu Endri Untuk Membaca Perintah Soal Yang Pertama Ak Akmalu Kula Mimah Ya Di Bima Bima Yunashi Batin Minal Khobarun Minal Khobaru Sudah? Sudah Nah coba lihat apa maknanya Sempurna kan dengan khobar yang sesuai Ya dirasa-rasa ya Dirasa-rasa Jikalau begitu maknanya ya Jikalau begitu maknanya Kira-kira bacanya bagaimana Coba lagi Bu Endri Akmalu Akmalu Kalima Kali Ula Kalila Mima Mima Yati Bima Yunasi Yunasi batin Binal Kobarul Bagus ya Nah kalau tadi kan kita berikan ya Kita berikan kesempatan Bu Endri untuk menyampaikan aspirasinya Nah kemerdekaan bersuara sudah kita berikan peluang ya Kita berikan peluang untuk di Nah sekarang kita izinkan ilmu yang akan memandu kita Gitu ya Jadi ilmu memandu Apa yang disebut ya Ilmu memandu kita Coba kata yang pertama Baca mana bacanya Bu Endri Akmalu Akmalu Bagus Ini kalau lihat dari maknanya Ini ada perintah Apa tidak Bu Endri Perintah Perintah lah Ya bagus Apa yang Ibu ingat terkait dengan perintah Kalau dalam bahasa Arab Tanda seru Tanda seru Harusnya Akmal Harusnya Sukun Nah Bagus Bagaimana jadi bacanya kalau begitu Akmal Kalau Akmal ya Kalau Akmal Ibu Dengar-dengar itu sama gak Kedengerannya Polanya dengan Akbar Akbar Mungkin sama Pak Sama ya Ibu sering dengar orang azan Akbar Sering Allahu Akbar Apa maknanya Allahu Akbar Allahu Akbar Itu perintah Bu bukan Tanda Nah Kalau begitu Apakah akan tetap dibaca Akmal Kalau begitu Akmira Apa ya Akmira Gak jawabnya tetap Apa tidak gitu Kalau enggak Saya kurang tahu Ya baik Ibu-ibu mari Manfaatkan nalar kita ya Allahu Akbar Akbar Perintah apa bukan Perintah 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 apa Pak Aji Untuk melaksanakan Sholat Astagfirullah Al-Azim Tidak mempertimbangkan makna Kalau begitu Akbarnya Pak Akbarnya aja Kalau begitu Tidak mempertimbangkan makna Kalau begitu ya Allahu Akbar Allahu Akbar Apa artinya Semberitahu Allah Allah Ya Allah Paling Agung Allah Paling Besar Artinya Kalau dari segi itu Tidak bermakna Perintah itu Tuh Sebab Kalau perintah Atau ajakan Untuk sholat Itu bukan di Allahu Akbar Tapi di Hayya ala sholat Gitu Ya Baik Jadi akbar itu Perintah apa bukan Bukan Kalau akbar Bukan Perintah Kira-kira Akmal Perintah apa bukan 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 Nah kalau gitu Berarti Jangan dibaca Akmal Kalau ingin Menjadikannya Dengan Perintah Gitu Akmil Akmil Nah betul Begitu Ini artinya Ibu-ibu sekalian Sejak awal kita Sejak awal kita Akan semakin Sensitif Nah Mumtaliah Apa Mumtalaah Masing-masing Ada maksudnya Gitu Masing-masing Ada Maksudnya Nanti Oke ya Akmil Gitu ya Bu Hendri Akmil Terus berikutnya Bula Bula Mimayati Nah bagus Nah Coba Bu Hendri Pakai ilmu kita ya Bu ya Ini Kata yang kedua ini Mohon maaf ya Mohon maaf Ini Mohon maaf Jangan sampai ada yang tersinggung Karena itu Sangat mengancam Keberlangsungan kita itu Kata yang kedua itu Pakai alip lam Tidak Bu Hendri Tidak Apa ilmunya Kalau pakai alip lam Kalau tidak pakai alip lam Kalau pakai alip lam Tidak pakai tanwin Nah Terus Kalau tidak pakai Kalau tidak pakai tanwin Kalau tidak dibaca tanwin Nah Kalau begitu bagaimana bacanya Kulan Kulan Bu Yaya Enggak sabar Bu Yaya Ya izinkan teman-teman ya Untuk bertumbuh Berkembang Dengan usaha Dan perhatian Masing-masing ya Kalau kita serobot Begitu Enggak nyangkut Di hati Maaf Bagaimana Bu Hendri Kulan Ya Kulan Gitu ya Kulan Ada tasjidnya berarti Pak Ya Nanti kalau tidak pakai tasjid Bisa jadi bahasa Jawa Nanti Kulo Pak Guru Leres Monggo Nah Kata yang ketiga Bu Hendri Mima Yati Ini gabungan dari Min dengan Ma Mim dengan Ma Ya Jadinya Mima Ya Mima Mima Ya Gitu ya Terus berikutnya Yati Oke bagus Oke bagus Bima Ada mimnya panjang Kalau Bima Nanti itu di NTB Kalau Bima Bima Gitu Bima Oke bagus Yuna Sibatin Oke Bagus Ayo ya Dicermati ya Dicermati Huruf demi huruf Untuk membantu kita Menemukan Cara baca Yang paling pas Coba lagi Bu Yuna Sibatin Apa Yuna Sibat Yuna Sibat Ya sabar ya Mohon maaf ya Bu Ya ya Saya Mood dulu ya Bu ya Silahkan Bu Yuna Sibat Oke Sudah Yuna Sibat Oke Baik Dalam pemahaman Bu Endri Itu berapa kata? Cotok Iya Bagus Ibu-ibu Bapak Yang lain Yang saya kotakkan itu Dalam pemahaman Ibu Bapak sekalian Itu satu kata Apa lebih Dari satu kata? Yuna Sibat Yuna Sibat Oh ya dua 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 Kata Kurang Yuna Sibat Yuna Sibat Sambaku Ibu Bapak Yang lain Itu satu kata Apa lebih dari satu? Lebih dari satu Lebih dari satu Oke bagus Coba kita dengar Suara Bu Mariam Kalau itu Lebih dari satu Berapa persisnya Bu? Antara dua atau tiga Pak? Oke Antara dua dan tiga Siapa yang lebih yakin Untuk memutuskan Itu berapa kata? Kalau lebih dari satu Yuna Sibat Yuna Sibat Dua Yuna Sibat Ayo Kalau Bu Mariam Masih ragu Itu antara dua dan tiga Ibu Bapak Yang lain Yang yakin Ini Ada sebanyak Sekian kata gitu Dua Dua Baik Siapa yang menduga Itu dua? Saya Ya silahkan Bu Endri Yang menduga Yang tadi Katanya satu Sekarang berubah Jadi dua Kalau itu dua Yang pertama apa Bu? Yuna Sibat Oke bagus Yang kedua apa? Oke bagus Nah sekarang Kita Gunakan ilmu kita Terkait dengan Jenis kata Terkait dengan apa Bu Endri? Jenis kata Iya Kira-kira Yang pertama itu Jenis katanya apa? Jenis katanya Ini yang akan membuktikan Kepada kita Bahwa Yang kita butuhkan itu Adalah Lebih banyak Praktik Daripada Teorinya Ayo Kalau menurut Bu Endri Menurut Ibu Bapak Yang lain Kata yang pertama Tadi Jenisnya apa? Ada yang sudah Punya dugaan Itu jenis katanya Apa? Jenisnya Fiil Baik Pak Fib Kalau itu fiil Dugaan Bapak itu fiil apa? Faksif Fiil mudore Bagus ya Karena makannya tempe ore Jadi nama fiilnya Fiil mudore Jadinya ya Yang gak makan tempe ore Namanya fiil apa itu? Tempati Mudori Yang gak makan tempe ore Yang lagi gak makan tempe ore Namanya fiil apa itu? Felmati Baik ya Dikasih ya Mudori Mudori Rok kasroh Dibaca Ri Kalau kita jalan-jalan Ke Surabaya Baru re Ayo re Makanan-makanan aja Kalau kita ke Surabaya Itu baru namanya Mudore Tapi kalau masih di Arab Dasar Rok kasroh Dibaca Ri Jadinya Mudori Gitu ya Coba Pak Haji Fiil mudori Mudori Pak Haji itu Dengar siapa Ada mudore Mudore Baik sekarang Dalam ingatan Ibu-ibu Bapak sekalian Kalau fiil mudori Itu Bunyi akhir Biasanya bagaimana Kalau domah Berarti Mbaknya Akan dibaca apa Bu Yuna Sibu Nah Kalau begitu Kalau digabung lengkap Dia akan menjadi Biasanya Sibu Iya Begitu ya Bukan Yuna Sibahu Ya Bisa dipahami Bu Endri Ya Bagus Berikutnya Silahkan dilanjut Minalfobaru Iya Bagus Itu ada berapa kata itu Bu Dua Ya Yang pertama Apa Harfujat Eh Minalfobari ya Minalfobari Sekali Sekali lagi Ini membuktikan ya Bu Endri yang sudah Bolak-balik Teori Harfujar Tapi Akan semakin Lengkap Dengan Mempraktikannya Di dalam hati Sudah ada Tersimpan Min Harfujar Berarti Setelahnya Dibaca Manjur Nah Dengan praktik Akan terwujud Bahwa Itu bacanya Minalfobari Bukan Minalfobaru Begitu ya Bu ya Oke Bagus Oke Silahkan Dibaca dari awal Akmil Kulan Mima Yati Bima Yunasi Buku Minalfobari Ya Tidak panjang-panjang ya Kobari ya Tidak panjang-panjang ya Marutan Nukro Tafad Doli Akmil Kula Mima Yati Bima Yunasibu 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 Ya Minalfobari Ya Bagus Nah Supaya tidak kejeletot Berhenti saja di Sukun Minalfobari Gitu ya Minalfobari Minalfobari Baik Jelas ya Ibu Bapak sekalian Ini Soal pertama ini Diminta apa Sempurnakanlah Dengan Kobar yang Sesuai Sudah selesai Perintah Nomor pertama Perintah Nomor kedua Dibaca oleh Siapa Bu Endri Bu Sri Yang mana nih B ya Perintah Yang Mbak Dibaca oleh Dibaca oleh Dibaca oleh Dibaca oleh Dibaca oleh Mukalanil Kukuli 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 matu Kuna Sibatu Ninal Ninal kalam Ninal Ninal Kalamatu Ninal Ninal kalam Matil Ninal kalam Matil Maujud Maujud Maujudati Pil Janibil Usir Usrori Usrori Sudah Ibu? Sudah Nah Kira-kira apa Maksud dari Pernyataan-pernyataan ini? Tetakanlah Tetakanlah Kata-kata Di tempat Yang titik-titik Tetakanlah Kata-kata Yang Tepat Di tempat Di tempat yang kosong, Pak Iya Bagus ya Jadi Kita Di perintah Untuk apa Ibu? Meletakkan Kata-kata Yang tepat Bagus Mana Yang Bermakna Kata Ibu? Doi Fokus 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 Ke instruksinya Supaya kita Sampai pada Ilmu Yang kita target Dengan Lebih cepat Kami ulangi ya Bu Sri Mana Yang bermakna Kata Bermakna Ya Yang mana Saja Yang Ibu Yakini Tidak apa-apa Nanti kita Diskusi Yang penting Ini kan Menarik Tadi Ibu Sudah Mengatakan Letakkanlah Kata Yang cocok Di tempat Yang kosong Nah Kata Ibu Begitu Maka kita Tindak lanjuti Mana Yang Bermakna Kata Baik Kita Pindah Ke Ibu Bapak Yang lain Ibu Bapak Yang lain Selain Bu Sri Lestari Apa Menemukan Apa Membaca Sebuah Kata Yang bermakna Kata Pada Perintah Soal Kalimah Bukan Begitu Pertanyaannya Menemukan Tidak Oh Menemukan Bagus Urutan Keberapa Bu Andri 2 3 4 5 Ya Yuk Kita Lihat Kita Lihat Urutan Kelima Katanya 1 2 3 4 5 Ibu Bapak Yang lain Apa Sama Ilmunya Dengan Bu Andri Bahwa Kata Urutan Yang Kelima Bermakna Kata Benar Pak Benar Kalimat Kata Ya Pak Sama Ya Baik Bagaimana Bacanya Kata Tersebut Bu Sri Kalimat Bagus Ya Coba Sekarang Bu Sri Bandingkan Kata Tersebut Dengan Kata Ini Ada Kemiripannya Apa Tidak Ada Kemiripannya Berarti Cara Membacanya Juga Mirip Ya Ya Nah Coba Baca Yang Urutan Kelima Kemudian Yang Urutan Kedelapan Kalimat Munasi Batu Astag Firo Kalimat Kalimat Kelima Dan Kedelapan Kalimat 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 Al Kalimat Oke Bagus Begitu ya Nah sekarang Kita lanjutkan Bu Sri Tadi Tadi kata Ibu Ini Letakkan Gitu ya Iya Itu Perintah Apa Bukan Kalau Ibu Mengatakan Letakkan Letakkan Perintah Iya Bagus Mana kata Yang Bermakna Letakkan Do Enggak Doi Lagi Sekarang Enggak Doi Nanti Terlalu Dekat Pak Iya Kalau Perintah Enggak Doi Kalau Perintah Ya Oke Apa Yang Harus Diletakkan Ibu Letakkan Ditem Bukan Ditanya Dimana Bukan Nanya Dimana Tapi Yang Ditanya Apa Yang Diletakkan Kata Kata Apa Bu Kata Mana Yang Bermakna Kata Kalimat Kalau Begitu Dia Sebagai Apa Kalau Itu Yang Kita Letakkan Sebagai Kobar Nah Coba Misalnya Pak Guru Makan Nasi Apa Yang Dimakan Nasi 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 Pak Oke Bagus Apa Yang Diletakkan Yang Diletakkan Kata Kata Yang Tepat Kalau Begitu Yang Diletakkan Sebagai Apa Sebagai Objek Nah Kalau Begitu Yang Sebagai Objek Itu Yang Sebagai Objek Itu Dalam Bahasa Arab Bacanya Bagaimana Oh Nasi Batu Pak Si Okpa Okbi Eh Si Ok Wujud Si Jani Bagus ADU SPBU Si Kembar Okpa Okbi 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 U A Itu Pak Ya Pak Gimana Bu U A Gimana Bu Aduh Satu Enggak Jelas Kurang Jelas Pak Kurang Kurang Mendalemin Ok Baik Ada Yang Bisa Ambil Alih Kelanjutan Dari Cerita Ini Ayo Siapa Do Vil Makanin Koli Kali Kalimatin Munasibatan Minal Kalimati Mau Jodhati Vil Janibi Al 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 Oke Bagus Tadi Kita Diskusi Kita Apa Yang Diletakkan Kalimat Kalimat Apa Kata Kata Berarti Berarti Kata Itu Sebagai Apa Katanya Sebagai Munasibah Ya Nanya ya Ibu-ibu Paguru Makan Nasi Apa Yang Dimakan Kalau Begitu Nasi Sebagai Apa Oke Oke Bagi Objek Kalau Objek Bagaimana Cara Membacanya SPBU Sikembar Okba Okbi Munasibatan Kan Pak SPBU Sikembar Okba Okbi SPBU Sikembar Okba Okbi Yo Kita Katikan Nujudatu Piljani Yang lain Nanti kita Kasih giliran ya Kita pandu Bersama Bu Endri Dulu ya Silahkan Bu Endri Tok Fil Makan Nil Ha Koli Koli Kalimatin Munasibatin Bagus Apa Pertimbangannya Kalimatin Oh Kalimatan Pak Kalimatan Enggak Bukan begitu Pertanyaannya Indah Indah Begitu Pertanyaannya Apa Pertimbangannya Kalimatin Sebagai objek Bu Apa Pertimbangannya Kalimatin Tadi saya pikir Koli Linya ini Sebagai Jar Ada Jari itu Alkohol itu Tapi ini Ternyata Satu kalimat Alkohol Jadi Ini bukan Jar Satu kata Maksudnya Satu kata Alkohol Yang ibu ingat Harpu Jar itu Apa aja Ibu Apa aja Pili Wah Bekal Mimpi Bekal Mimpi Alailah Bekal Mimpi Alailah Yang mana Itu yang cocoknya Ini Gak ada Makanya Bukan Ya Baik Oke Silahkan Alkohol Dok Fil Makani Holi Dok Fil Makani Holi Kalimatan Munasibatan Minal Kalimati Mau juga Panjang pendeknya Panjang pendeknya Dijaga Selalu Dijaga Selalu Minal Kalimati Minal Kalimati Minal Kalimati Minal Kalimati Minal Kalimati Maujudati Fil Janibil Fil Janibil Aisharo Fil Janidi Fil Janidi Fil Janibil Aishari Iya Bagus Ada Yang lain Yang mau Mencoba Untuk Mempraktekan Membaca Perintah Yang Mbak Ini Eh Putri Putri Oh iya Belum Putri Ya Sekarang Kita dengar Kembali ya Bu Sri Lestari Setelah Tadi Ada Beberapa Revisi Dari Versi Pertama Dari Bu Sri Lestari Silahkan Bu Do Fil Do Fil Malak Do Fil Malak Kanil Malak Kanil Malak Apa Apa Ya Kul Kuli Oh Kuli Ya Bagus Terima kasih ya Bu Sri Kalimati Munasibati Munasibat Minal Alkalimati Mau Jodat Fil Dan Nibi Is Isrori Isrori Pak Pak Ya Ini Mungkin Karena Tadi Bu Sri Ada Gangguan Di Suara ya Tidak Terdengar Dengan Jelas Coba Bu Yaya Dibaca Bu Yaya Bismillahirrahmanirrahim Do Fil Makanil Kholi Kalimatan Munasibatan Minal Kalimatil Mawjudati Fil Janibil Isari Ya Oke Baik Terima kasih ya Terima kasih Nanti Rekaman Dari Pembelajaran Ini Kita share Sehingga Yang Kurang Jelas Tadi Mendengar Pada Saat Live Bisa Menyimak Kembali Insyaallah Kita lanjut Berikutnya Ibu Bapak Sekalian Untuk Jim Siapa Bu Sri Lestari Silahkan Bu Mariam Yang akan Mendapatkan Kehormatan Membaca Instruksi Jim Wis Yang hadir Semang Siapa Do Makanil Nukoti Man Utan Munasiban Oke Apa Maknanya Isilah Isilah Titik Titik Dengan Manut Yang sesuai Iya Bagus Silahkan Dibaca Instruksinya Lagi Pak Enggak Silahkan Dibaca Enggak Salah Lagi Iya Iya Do Makanil Nukoti Man Utan Munasiban Iya Bagus Di perangkat Saya Terdengar Nil Betul Ya Bu Mariam Iya Dari Mana Datang Nil Apakah Dari Mesir Apa Dari Mana Itu Ada Nil Nil Yang Yang Mana Pak Enggak Tahu Saya Kok Dengernya Bu Ibu Itu Mengucapnya Nil Katanya Coba Baca Ulang Eh Maka Makanal Ya Aku Nebak Si Pak Enggak Apa Nebak Juga Ada Hadiahnya Kalau Cocok Tebakannya Enggak Apa Apa Gak Bapak Silakan Aja Apa Namanya Itu Ya Feel free Kalau orang Bahasa Inggris Feel free To say Anything To read Anything Yang penting Nanti Ada yang Kita Diskusikan Gitu Silakan Ya Sebebas Bebasnya Mau Baca Nil Mau Nul Mau Nal Ya Mau Inul Mau Anil Yang Penting Nanti Ada yang Kita Diskusikan Silakan Bu Ya Udah Pak Saya Ulang Do Makanal Nukoti Man Utan Munasiban Iya Sekarang Di perangkat Saya Tidak Terdengar Nil Lagi Tapi Terdengar Nal Dari Mana Nalnya Nanya Saya Baca Aduh Saya Baca Kali Anukoti Kali Dok Makan Makan Tempat Kan Iya Apa I Apa A Apa 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 Tadi Kurang Tepat Kurang Tepat Berarti Tinggal Ayo Dari Mana Nalnya Lebak Lagi Pak Oke Mau Direvisi Diskusikan Aja Pak Oke Baik Ibu Bapak Yang Lain Apakah Ada Yang Membaca Nal Nen Makanan Nukot Makanan Iya Karena Ini Alnya Bukan Alkomariah Jadi Bukan Nal Bukan Pula Nil Ya Ibu Mariam Ya Ibu Apa Karena Ini Alnya Berjenis Shamsi Ya Kalau Kata Bu Andri Alshamsi Itu Oh Iya Astagfirullah Ketemu Huruf Naya Aduh Iya Jadi Bukan Nal Bukan Nil Tapi Nan Atau Nin Gitu Ya Makanin Nukoti Atau Makanan Nukoti Begitu Ya Pak Ya silahkan Coba Do Makanin Nukoti Man Uutan Munasiban Ya Bagus Apa Pertimbangannya Makan Ibu Karena Saya Tidak Tau Pak Kalau Tak Tau Udahlah Ibu Ibu Yang lain Bagaimana Caranya Makanun 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 Nukoti Bu Yaya Gimana Makanan Makanan Nukoti Ya Apa Ilmunya Makanan Apakah Ini Sering Ditanyakan Tapi Kelihatannya Diulang Lagi Apakah Mudob Itu Ada Cara Khusus Membacanya Kalau Ada Alif Lang Dia Baris Atas Coba Simak Lagi Pertanyaannya Apakah Ada Cara Khusus Membaca Mudob Mudob Tidak Pakai Alif Lam Ibu Saya Ulangi Lagi Ya Ibu Jawab Ya Atau Tidak Ya Boleh Ibu Ya Apakah Ada Cara Khusus Membaca Mudob Mudob Ibu Bapak Bapak Yang Lain Bagaimana Ilmunya Mudob Harus Sedoma Tidak Ada Tidak Ada Ya Tidak Ada Cara Khusus Membaca Mudob Mudob Bisa Dibaca U Mudob Bisa Dibaca Mudob Bisa Dibacai Tergantung Posisi Boleh Diulangi Bu Yayah Supaya Ini merevisi Jawaban Yang Sebelumnya Mudob Tidak Ada Tidak Ada Yang Khusus Bisa Dibaca Dengan A Atau Dengan U Atau I Ya Baik Itu Artinya Ketika Ketika Mudob Itu Sebagai Mubtada Kira-kira Maka Mudob Itu Akan Dibaca U Ya Bagus Ketika Mudob Itu Didahuli Oleh Harkujar Maka Mudob Itu Akan Dibaca I Bagus Ketika Mudob Itu Sebagai Objek Kira-kira Objek Itu Akan Dibaca Mudob Itu Akan Dibaca A Begitulah Ceritanya Nah Sekarang Yang Membaca Makana Apa Ilmunya Yang Membaca Makan Apa Ilmunya Yang Membaca Makan Apa Ilmunya Ayo Adakah Saya Makan Apa Pertimbang Bu Henry Sebagai Moptada Moptada Itu Di Awal Apa Di Tengah Bu Henry Di Awal Ini Ibu Lihat Makan Itu Di Awal Begitu Tapi Kan Sesudah Kalimat Yang Perintah Kalimat Perintah Bagus Itu kan Perintah Coba Apa Pertanyaannya Kalau Jawabannya Makan Apa Pertanyaannya Berdasarkan Ini Berdasarkan Kalimat Ini Kalau Pertanyaannya Makan Dimana Apakah Dimana Itu Pertanyaan Untuk Moptada Dimana 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 Tempat Kalau Tempat Itu Bukan Moptada Tapi Itu Keterangan Oh Iya Keterangan Kalau Keterangan Bagaimana Cara Membaca Keterangan SPBU Sikembar Okba Okbi Makanan 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 Nah Begitu Ya Makanan Nukoti Baik Baik Sekalian Sepertinya Untuk Latihan Membaca Sampai Gym Saja Tapi Maksudnya Bisa Kita Jelaskan Secara Singkat Begini Untuk Gym Ini Taruh Manud Titik-titiknya Isi Dengan Manud Untuk Dal Jawab Dua Kali Berapa Kali Dua Kali Pertama Jawablah Pakai Naam Yang Kedua Jawab Dengan La Oke Jelas Maksudnya Yang Dal Bagus Nah Berikutnya Yang Insya Ini Yang Satu Ini Apa Jelas Perintahnya Ya Letakkan Kata-kata Berikut Dalam Kalimat Silahkan Ya Variasi Misalnya Yang Pertama Pakai Pola Pelajaran Pertama Yang Kedua Mungkin Pakai Pola Pelajaran Yang Kedua Yang Ketiga Pakai Pelajaran Yang Ketiga Yang Keempat Pakai Pola Pelajaran Yang Keempat Begitu Seterusnya Ya Artinya Jangan Satu Pola Saja Supaya Berkembang Jadi Setiap Pelajaran Gitu Pak Di Isinya Ya Polanya Ikuti Ikuti Ya Variasi 1,2,3,4 Kita sudah Belajar Empat Pola Mubtada Khabar Nah Yang Bak Ini Silahkan Urutkan Kembali Urutkan Kembali Supaya Dia Menjadi Kalimat Yang Maksudnya Jelas Aturan Kebahasaannya Sesuai Dengan Pelajaran Pelajaran Yang Sudah Kita Kaji Oke Coba Kita Lihat Lagi Ibu Bapak Sekalian Untuk Tamrinat Pertama Bisa Dipahami Harus Apa Sempurnakan Dengan Kabar Yang Sesuai Untuk Latihan Yang Kedua Bisa Dipahami Insya Bagus Latihan Yang Gym Bisa Dipahami Maksudnya Bisa Untuk Yang Dal Jelas Tadi Maksudnya Jelas Bagus Nah Bagaimana Dengan Insya Yang Pertama Diminta Apa Letakkan Kata-kata Berikut Dalam Kalimat Ya Bagus Tadi Catatannya Catatannya Itu Pariatif Tidak Monoton Hanya Menggunakan Satu Pola Nah Kalau Insya Yang Kedua Yang Pak Susun Kata-kata Berikut Menyati Kalimat Jelas Ya Ini Nanti Mudah-mudahan Di hari Rabu Bisa Kita Lihat Hasilnya Ada Pertanyaan Ibu-ibu Bapak Sekalian Kalinya Ada PR Banyak Banget Saya Pak Guru Ya Ibu Silahkan Yang Ali Itu Kata Pak Guru Tadi Ada Empat Pola Muktada Dan Khabar Itu Kalimatnya Kita Buat Satu Aja Atau Keempat Pola Intinya Variatif Berarti Hanya Satu Kalimat Tetapi Boleh Memakai Yang Empat Pola Oh Banyak Kalimatnya Banyak Kan Satu Kata Nanti Akan Jadi Satu Kalimat Iya Maksudnya Satu Kata Dimasukkan Kedalam Satu Kalimat Satu Kata Berkembang Menjadi Satu Kalimat Setiap Kalimat Yang satu Dengan Kalimat Yang lain Polanya Variatif Yang lain Ada Begini Begini Caranya Supaya Ibu Tidak Merasa Diberatkan Sehingga Nanti Motivasinya Terancam Kerjakan Latihan Satu Saja Kalau Setelah Selati Latihan Satu Ibu Mapa Mengatakan Saya Bisa Kelatihan Mbak Kerjakan Nanti Setelah Latihan Mbak Selatihan Wah Kelatihan Gym Juga Bisa Saya Kerjakan Tetapi Ibu Bapak Yang diminta Cuma Satu Latihan Oke Latihan Kedua Ketiga Bagaimana Bagi Yang Merasa Tidak Berat Aman Jalan Tengahnya Nomor Latihan Hamzah Yang pertama Pun Yang diminta Cuman Satu Nomor Latihan Yang Tadi Yang dibaca Instruksinya Pertama Kali Oleh Ibu Endri Itu Yang diminta Hanya Satu Nomor Ya Latihan Hamzah Ini Hanya Satu Nomor Yang Akmil Ini Nomor Dua Nomor Tiga Bagaimana Pak Guru Bagi Yang Tidak Merasa Berat Ya Jadi Satu Latihan Saja Satu Nomor Saja Lalu Pertanyaannya Kalau Latihan Yang Kedua Ketiga Keempat Bagaimana Pak Guru Bagi Yang Tidak Merasa Berat Nomor Dua Tiga Empat Lima Bagaimana Pak Guru Bagi Yang Merasa Berat Sehingga Nanti Pada Saat Kita Bertemu Tidak Ada Yang Mengeluhkan Ini Berat Kenapa Karena Diberikan Hak Untuk Menjawab Sesuai Dengan Keringanan Masing Masing Sama Ya Ibu Bapak Sekalian Ya Oke Ya Bapak Yang Diminta Satu Latihan Satu Latihan Yang Berikutnya Nomor Berikutnya Bagi Siapa Bagi Yang Tidak Merasa Berat Jadi Satu Ini Setiap Satu Dulu Gitu Pak Ya Boleh Satu Satu Dulu Nanti Dua Tiga Kemudian Empat Lima Tahun Depan Gak Apa Ya 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 Yang penting Tadi Jangan Sampai Ibu Ibu Bapak Merasa Berat Sebab Bapak Khawatir Kita Kalau Ibu Bapak Merasa Berat Nanti Itu akan Mengancam Motivasi Dan Semangat Gitu Ya Baik Ibu Ibu Bapak Sekalian Dengan Berakhirnya Latihan Membaca Tadi Sampai Jim Belum Sampai Latihan Berikutnya Maka Sampai Disini Pembelajaran Kita Pada Kesempatan Kali Ini Ya Ibu Ibu Apa Sekalian Insyaallah Kita Lanjutkan Pada Sesi Yang Akan Datang Mari Kita Syukuri Bersama Dengan Hamdallah Alhamdulillah Terima kasih Mohon maaf Untuk Segala Kurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Mohon Pamit Ya Ibu Bapak Sekalian Terima kasih Terima kasih Siap Siap Siap